Polda Bali mengkonfrontir keterangan tiga saksi terkait pembunuhan Angelin, kembali gagal dilakukan. Hal ini dikarenakan salah satu saksi, Dewa Ketutraka, tidak hadir. Usai menunggu selama hampir dua jam, dua saksi Handono dan Susiani yang didampingi tim P2TP2A dan LPSK akhirnya tidak bisa menjalani konfrontir seperti yang telah direncanakan Polda Bali sebelumnya. Batalnya konfrontir keterangan saksi lantaran salah satu saksi yang juga mantan petugas keamanan yang pernah disewa oleh tersangka Margriet Megawe, Dewa Ketutraka, kembali tidak memenuhi panggilan pihak penyidik Polda Bali. Konfrontir rencananya dilakukan untuk mengetahui kebenaran terkait keterangan saksi yang sempat melihat Margriet menginjak tanah di lokasi tempat Angelin ditemukan. Karena ada perbedaan antara berita acara pemeriksaan saat di Polresta dan Pasar dan Polda Bali. Kalau di Polresta tak tidak diarahkan ke perkataan yang kita bilang tadi bahwa penanggian Margriet mengelus-elus dan menginjak kuburan di Polresta tidak dipertanyakan hal itu. Jadi tidak terkarakor dalam BAP di Polresta. Gagalnya konfrontir kali ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya Dewa Ketutraka juga tidak memenuhi panggilan penyidik Polresta dan Pasar dengan alasan sakit. Tim penyidik berencana akan menjatuhkan ulang konfrontir tiga saksi dan melakukan pemeriksaan kembali saksi Susiani untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan pembunuhan Angelin dengan tersangka Margriet Megawe. Dari Denpasar Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Di pasar gemblong masih mengaiskai sepuling sisa kebakaran. Mereka mengungsi di tenda pengungsian. Sejumlah bantuan berupa makanan dan obat-obatan juga telah diterima pengungsi. Bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran? Berikut laporan Stefani Susanto dan Juru Kamera Muhammad Ishak. Pasar gemblong hingga saat ini sejumlah aktivitas warga di kawasan Pasar Gemblong ini sudah kembali berangsur normal. Memang menurut pantauan kami, banyak sekali warga yang sekarang sedang bahu-membahu untuk membersihkan kiosk mereka ataupun mencari ada beberapa barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Dan dikatakan saya berdiri sekarang merupakan salah satu tenda besar yang memang dipakai dan sengaja dipergunakan untuk warga yang mengungsi yang kemarin terkadang musibah kebakaran. Di mana persis di belakang saya sudah ada mobil ambulans dari kecamatan atau puskesmas Sejati Negara di mana memang warga yang merasa sakit ataupun butuh bantuan berupa obat-obatan dapat mengunjungi di kiosk ataupun di tenda yang sudah disediakan. Hingga saat ini memang persis juga di belakang saya sudah ada banyak sekali bantuan yang bisa digunakan untuk para warga yang membutuhkan. Untuk pantauan arus lo lintas jika kemarin memang kita sempat mengingat bahwa arus lo lintas sempat ditutup karena kebakaran hingga saat ini arus lo lintas sudah dibuka untuk umum. Namun memang kepadatan tidak dapat dihindarkan karena banyak sekali warga yang masih menonton untuk melihat sisa-sisa kebakaran dan juga warga ataupun pengendara motor baik roda 2 ataupun roda 4 masih ingin melihat di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Stephanie Susanto, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Yang pemirsa kebakaran pasar gembong Jati Negara Jakarta Timur bukan hanya menyebabkan kerugian bagi para pedagang namun juga kesedihan bagi puluhan warga yang kehilangan tempat tinggal. Api yang berkobar begitu cepat dari sisa pembakaran sampah di kolong jembatan membuat warga dan pedagang tak mampu menyelamatkan barang berharga. Korban kebakaran di kawasan pasar gembong Jati Negara Jakarta Timur hanya bisa pasrah melihat tak ada yang tersisa dari kebakaran semalam. Seperti Mas Yatun yang mencoba mengais pakaian dan barang-barang lain yang masih bisa digunakan. Sementara anak pertamanya yang duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar turut membantu mencari seragam sekolah yang mungkin luput dari api. Mas Yatun menjadikan tempat tinggalnya sekaligus sebagai tempat berjualan. Kebakaran yang berlangsung cepat membuat etak bisa menyelamatkan seluruh barang dagangan. Kebakaran berasal dari kolong jembatan Basuki Rahmat. Diduga api berasal dari pengakaran sampah di lokasi tersebut. Bahwa kolong jembatan ini juga sering dijadikan tempat warga berkumpul. Sebelumnya sih waktu belum tahu hanya mereka kan disini tempat ngobrol dengan atau apa ya istilahnya itu berkumpul lah. Sebelumnya memang sudah pernah ditetetipkan belum disitu? Sudah, sudah mereka kan ada istilahnya tempat kecil, rumah-rumah kecil itu. Sejeko Merah melalap 28 rumah dan 6 kiosk di Pasar Kembrong, Jakarta Timur selasa malam. 25 mobil kemadam kebakaran dikerahkan untuk membadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diprediksi mencapai 1 miliar rupiah. Api diduga berasal dari pembakaran sampah di sepanjang bantaran Kalijipinang. Api kemudian menyambar listrik yang menyebabkan kosleting. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan. Christopher Daniel yang menabrak 4 orang hingga tewas di daerah Pondok Indah dituntut hukuman 2,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Jaksa penuntut umum Agus Kurniawan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenjarakan Christopher Daniel Syarif 2 tahun 6 bulan penjara. Jaksa juga menuntut pria berusia 23 tahun itu membayar denda 10 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Menyatakan perkakuan Christopher Daniel Syarif secara sah dan menyakitkan penyukur bersalah telah melakukan tingkat bidang menurutkan kendaraan robotan yang karena keluarganya mengakibatkan kibat putrakan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain yang berindikian tanpa maklumat sebagai beradaan doa, latif kedua, pertama, dan dua. Dua, penyakutan pidana penjara terhadap perdakwa Christopher Daniel Syarif selama 2 tahun dan 6 bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama perdakwa ditahan dengan kibat-kibat-kibat dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara. Tuntutan itu mempertimbangkan beberapa aspek. Yang memberatkan, insiden mengakibatkan 4 nyawa melayang. Sedangkan yang meringankan, Christopher sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada korban muka dan keluarga korban tewas. Sidang akan dilanjutkan selasa pekan depan dengan agenda pembelaan. Dari Jakarta, Regina Indriani, Nugroho Arief.